Hai kembali lagi sama peketivvlogs disini kali ini bakal bikin konten sederhana aja sih jadi ini gua nggak keluar-keluar rumah dan gua lagi libur nah kebetulan nih ada dua helm disini nah yang satu ini emang harganya kan kalian udah tahu ya di video unboxing sebelumnya pokoknya satunya harganya akan lebih mahal ya Rp2.400.000 nah ini adalah helm helm gua yang KYT tapi yang kartu air kartu Rider ini baru gua beli ada nya itu 500ribuan nah disini tuh gua pengen bahas eh apa sih bedanya helm 500ribu sama Rp2.400.000 ya Rp2.000.000 eh jutaan kan nih jutaan nih masih ratusan ribu gitu ya kira-kira itu bedanya apa sih itu ya Nah kita mau bandingin pertama yang mana dulu ya ya yang ini dulu ya ini kita segitu Oke ini pertama nih kan KYT KYT kartu Rider di sini sih emang look yang keren ya bentuknya itu keren bagus ya apalagi warnanya glossy-glossy gitu jadi pesannya kayaknya kayaknya mewah gitu kayaknya mahal sini ada emboss kyetnya dan di sini juga ini udah komodif ini udah gua pasangin pin lock jadi dalam ini ada pin locknya terus ini udah flat visor juga nah ini pokoknya habis-habis tuh modif itu Rp300.000 lebih jadi harga helm ini Rp800.000 ya masih kalah mahal ya sama helm nolan terus di sini ada apa nih nama ventilasinya juga nih cuman ini ventilasinya kayak agak ringkih ya jadi kita bahas satu-satu dulu ya sini juga ada ventilasi terus ini sih gua sukanya catnya bagus ya catnya tuh kayak pernisannya bagus gitu nah terus di sini benar gua ambil alas nah biar aman jadi ini di sini tuh busanya ini malgut justru saya suka sih busa yang kayak gini halus ya sini juga ada kayak ini apa nih lindung buat dagu ya sini terus busanya lembut sih buat harga helm Rp500.000 gua sih aman sih ya terus di sini oh iya ini hiasan doang sih kalau ini ini hiasan ini juga ada ini pencetnya cuman kayak dipencet tuh kayak agak ringkih gitu loh terus disini juga ada double visornya ternyata terus kalau mau membuka-buka visor ini sebenarnya agak ribet ini jadi ini susah banget membukanya jadi ini ini tuh build-nya disininya nah ini nih kalian tinggal jepit gini sih tinggal tarik gini ini buat membuka visornya emang enggak susah oke jadi helm Rp500.000 ini sebenarnya not betah ya dari build quality nya juga bagus sih ini ini bagus nggak bisa kalian anggap murah juga terus ini kalian bisa motif ya jadi di flat visor gitu bisa sekarang kita ke helm Rp0.000 kita tahu sini nah ini dia helm Rp2.400.000 secara look memang sebenarnya kayaknya nggak kalah keren ya coba nah kayak itu tuh nggak kalah keren loh bagus malah ya terus bedanya tuh apa sih sama helm Rp2.400.000 kalau gua sih nggak rasa selnya kayaknya lebih kuat ini ya cangkangnya ini lebih kuat ini ya cangkangnya tuh kayak kuat ini gitu oke terus disini dia juga punya ventilasi tapi ini lebih kokoh gitu ya coba deh ini kayak engklek-engklek gitu ya apa sih engklek-engklek kayak apa sih kayak kenyor gitu sih apa punya go doang atau gimana kan ini baru loh kayaknya jadi kayak agak tinggi goyang-goyang kalau ini enggak terus disini nah ini ventilasinya beneran iya ini kokoh ya terus deh kalau kita buka visor ya 7 lebih henteng ini ya ini kan tuh harus pakai tenaga dulu terus ini juga kalau buka visor ini tinggal tekan aja nih jadi lebih mudah ya terus kita lihat apa lagi ya busanya ya kalau dari kalau dari busanya sih lembut sih sehingga lembut cuman jujur pas gua pakai ini nih ini emang agak neken nih di pipi yaitu besi safety-nya yang memang terus ini dia double-d double ini ya bukan double-d ring masih mikrolok which is malah gampang sih kalau menurut bahwa terus ini busanya sih anglus sih enggak enggak kasar amat halus kok mungkin dari jahitannya kalian ceritanya itu beda enggak sih enggak sih jahitannya rapi juga sih cuman gua ngerasa sih cangkangnya ini lebih kuat si Nolan ini oke ada leket-leket gitu enggak kayak kokoh gitu terus secara desain sih memang secara desain sih selera ya ini tuh sih Nolan sih lebih simpel ya enggak aneh-aneh gitu terus bobot bobotnya penting biasanya yang kayak gini enteng ini jadi kalian enggak enggak pegel banget lah kepala ya kan ini enteng banget ini berat nih mungkin karena double kaisal juga kali ya jadi agak berat terus Hai hmm udah sih itu aja paling bedanya jadi kalau dari kenyamanan ya udah pakai helm ini dua-duanya nyaman sih nyaman Nolan ya kenapa karena enteng kepala itu kayak enggak pegel gitu kalau kayak ini ini enak busanya itu lembut-lembut cuman lama-lama tuh begitu bagian belakang leher tuh kayak pegel aja gitu memang sih ada harga-harga kualitas ya si Nolan ini kayaknya lebih kuat selnya sama-sama kuat sih pasti kalau untuk safety gue yakin helm itu enggak main-main lagi masalah kayak cangkangnya gini kan kalau sampai kerasan bahaya juga terus dari build quality memang nih kalau nutup face aja tuh eh berat ini ya kayak susah gitu mungkin lama-lama nanti jadi enteng cuman bagi gua ini ya kayak suatu kemudahan kita lagi di jalan nggak mungkin kan ini kita tariknya tuh berat banget kita agak libatin juga semuanya terus ini kayak gini kayak gini contohnya ini nih kan kayak goyang-goyang gitu tuh tuh kalau misalnya lihat ya ini tuh tuh goyang-goyang gitu kan kayak-kaya kurang apa ya kurang kokoh gitu tuh ya kurang kokoh aja terus dari gedenya juga emang gede ini kayak teh ini mungkin yang jadi tambah lebih berat ya dia kalau gue sih lebih nyaman pakai nolannya karena dari entengnya itu sih sebenarnya helm 500 ribuan sama dua jutaan atau helm ratusan ribu sama jutaan tuh sebenarnya memang dari segi harga itu udah menentukan apa ya kualitasnya terus kenyamanannya memang sedikit beda sih jujur gua pakai nolan ini kayak macet-macetan gitu kayak nggak ngasak capek gitu terus ngasak airflownya itu bagus gitu loh kalau lagi ngebut tuh bener ada angin-anginnya sedangkan kalau ini tuh ada cuman kayak nggak nggak maksimal gitu pada sini kayaknya ada ini ini pada nih cuman hiasan sebenarnya ada sih satu kelemahannya ya nggak punya double visor ini nih wanda visor ini malah bikin berat ya kayaknya ya tapi walaupun gitu helm ini walaupun pakai visor yang bening itu nggak begitu sih lol maksudnya kayak masih nyaman gitu ya nggak tahu ya lepasan gue atau gimana ya pokoknya yang gue pakai selama ini sih gitu di what it gak beli helm jutaan gini gua bilang worth it kalau misalnya kalian budgetnya terbatas juga kalian beli helm yang kayak gini juga worth it Oke jadi segitu aja video dari gua semoga membantu informasinya ini yang bisa gue sampaikan yang gue tahu yang gue alami ya jadi sorry kalau ada kurang-kurangnya juga kalian bisa nambahin juga di kolom komentar dan thank you banget yang udah subscribe thank you banget yang udah like tanpa tukungan kalian nih PGD vlog bisa nyampe 3000 subscriber nih sana ada 3000 Alhamdulillah jadi ya tetep dukung terus PGD vlogs so jadi segitu aja video dari gua thank you for watching and see you on next video in the next video in the next video in the next video in the next vlog peace thank you